Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mempersiapkan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat menjadi rumah sakit darurat pasien corona. Hari ini PMI melakukan penyemprotan cairan desinfektan di 4 tower yang dijadikan rumah sakit darurat corona. Dan berikut adalah laporan dari Mahathir Mohamad dan Raga Firdaus. Kementerian PWPR terus melakukan persiapan demi persiapan di Wisma Atlet Jakarta Pusat untuk dijadikan rumah sakit darurat COVID-19. Pada Sabtu siang tadi sudah terdapat 46 petugas PMI Jakarta Pusat sudah melakukan penyemprotan cairan desinfektan di 4 tower di Wisma Atlet. Tercatat ada tower 1, tower 3, tower 6, dan tower 7. Sebanyak 50 galon yang berisikan 20 liter cairan desinfektan sudah disemprotkan di 4 tower tersebut. Dan rencananya 4 tower tersebut akan dialih fungsikan menjadi berbagai macam ruang unit kesehatan yang pertama di tower 1 dari lantai 1 hingga lantai 24 akan dijadikan untuk ruangan dokter dan juga ruangan tenaga medis. Untuk tower 3 mulai dari lantai 1 hingga lantai 24 akan difungsikan sebagai posko gugus tugas penanganan COVID-19. Untuk tower 6 dari lantai 1 hingga lantai 24 difungsikan sebagai rumah sakit darurat dan juga rawat inap pasien. Untuk ketiga tower tersebut mempunyai fasilitas yaitu mempunyai 650 kamar dan dapat menampung 1.750 pasien. Dan untuk tower 7 ini agak sedikit berbeda. Memang dari segi fasilitas ini terdapat 886 unit kamar dan bisa dapat menampung 2.458 pasien. Di mana nantinya tower 7 akan difungsikan sebagai ruangan ICU dan ruangan IGD. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad Raga Firdaus, AINews melaporkan.